Nah halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Nah lagi-lagi nih teman-teman di video saya ini saya ingin meracip dempul teman-teman Nah ini agak beda mungkin kalau pakai saringan itu sisa bekas penggergajian itu pakai saringan itu kalau menurut saya masih kasar teman-teman Lagian untuk menyaringnya juga lumayan lama nah seperti ini mungkin lebih enak teman-teman dan tepung kayunya itu Halus seperti tepung teman-teman jadi untuk pendempulan kasar itu sangat enak teman-teman dan tidak banyak penyusutan ya teman-teman Semoga video ini bermanfaat teman-teman untuk pendempulan kasar untuk kayu berlobang ya teman-teman Jadi untuk pendempulan ini sangat enak dan hasilnya juga halus untuk penyusutannya tidak banyak teman-teman Semoga ini bermanfaat ya teman-teman ya Jangan lupa like video saya supaya saya lebih bersemangat lagi nih teman-teman untuk bikin video-video mungkin bermanfaat untuk teman-teman Yang mungkin formula sama seperti saya teman-teman oke Untuk pengadukannya itu pakai lem putih biasa ya teman-teman ya Memang pakai lem putih biasa keringnya agak memakan waktu teman-teman Cuman untuk kekerasannya juga dijamin dan bisa juga menahan pecah terhadap kayu ya teman-teman Karena mengandung lem kayu seperti itu teman-teman Nah ini sangat halus teman-teman karena itu ibaratnya sama halusnya seperti tepung teman-teman Jadi kalau dempul itu kalau halus pasti enak mengaplikasikannya teman-teman Ini saya aplikasikan kepada lubang teman-teman Oke teman-teman terima kasih banyak sebagai bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh